Intro Sekretaris daerah Provinsi Jambi M. Dianto membuka pendidikan pelatihan dasar Kepemimpinan Organisasi Kepemudaan atau OKP tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Olahraga dan Kepemudaan Provinsi Jambi di Grand Hotel Jambi. Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama 3 hari yaitu mulai dari tanggal 16 hingga 18 Oktober 2019 dengan jumlah 30 orang peserta dari berbagai ormas dan OKP Provinsi Jambi. M. Dianto berharap OKP yang ada di Kota Jambi dapat mandiri dan besar agar mereka bisa melatih para anggotanya supaya para anggota OKP tersebut memiliki keterampilan. Indonesia ini pelatihan atau kemimpinan bagi OKP yang ada di Bursi Jambi ini. Kemudian tadi sampaikan bahwa dengan kegiatan ini para pemuda kita ini bisa bersatu dalam satu bandah artinya dalam kegiatan ini lalu bisa bertukar pikiran lalu juga dengan narasumber yang mudah-mudahan nanti bisa mereka berdiskusi ada dari Kementerian dari Kesebangkol, dari Polda, dari BNM, dari Koren juga dari Psikolog dari Bia, juga dari Binas Polda. Nah kita berharap OKP yang ada di Jambi ini bisa mandiri dan bisa besar lalu mereka pun bisa melatih para anggotanya jadi anggotanya itu dibagi keterampilan jadi mereka masuk ke OKP itu harus punya visi dan misi juga mereka ikut ke OKP apa yang mereka harus meraih apa ilmu apa yang mereka harus dapatkan kalau mereka bergabung di salah satu OKP Nah itulah saya berharap dengan kegiatan ini mudah-mudahan yang diikuti oleh para pimpinan dari OKP di Jambi ini mereka bisa menggali ilmu saya berharap juga dengan kegiatan ini nanti tercipta wira usaha-wira usaha muda karena banyak program dari pemerintah pusat yang digelontorkan untuk beberapa daerah yang tujuannya adalah generasi muda kita itu ke depan bisa generasi muda yang mandiri dengan kondisi dunia yang sudah mengglobal saat ini tolonglah kita memanfaatkan memanfaatkan kesempatan yang baik ini kita saling bertukar pikiran kita bisa memanfaatkan ilmu peketahuan dan teknologi saat ini dan mudah-mudahan juga anak-anak Jambi yang tergabung di OKP ini bisa menjadi OKP yang besar ini mereka rata-rata sekarang menjadi pimpinan nasional itu kan dulu juga adalah dari pimpinan OKP terkecil sekarang contoh di pusat ada ketua MPR dulu juga dari mahasiswa tidak saja jauh sekarang yang ketua DPR Polisi Jambi ini Pak Edi Kruanto dibunyakan dari presiden MPM IIM jaman itu beliau akhirnya menjadi pimpinan lembaga yang cukup tertius di Presiden Jambi oleh kena itulah jadi pemuda itu harus bergerak buat jaringan lalu tingkatkan ilmu pengetahuan tanyol senar somber yang memang bisa bermanfaat Pak, kalau sejauh ini gimana Pak? artinya peran pemerintah dalam hal apa namanya membantu dalam hal pemimpinan tadi dengan Omas Omas dan OKP yang ada di Jambi? ya kita melalui dinas setiap organisasi kepemukaan yang ada di Jambi terus didata didata lalu kita bikin registrasi registrasi dari OKP-OKP ini kalau memang memungkinkan kita bantu dulu pernah kita menyiapkan anggaran itu untuk KNPI pada saat itu KNPI-nya cuma satu dibantulah dengan hibah untuk KNPI pada saat sekarang KNPI Dari Jambi, Rio Andre Fami Triberata TV Salam Triberata Parmas pas Such se sedang 岑 学生 arti